Halo guys, balik lagi dengan efek anime. Bajak laut Roger merupakan bajak laut yang sangat berpengaruh di masa lalu hingga sekarang. Pastinya sebagai kelompok yang disebut pernah ke pulau terakhir memiliki anak buah beserta kapten yang kuat. Oleh sebab itu pada pembahasan kali ini, kami akan mengulas tentang kekuatan dari bajak laut ini. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut mengenal bajak laut Roger versi efek anime. Sebelum membahas kepada karakternya, kita bahas dulu tentang kapal yang ditumpangi oleh anggota bajak laut ini. Awal Roger berlayar kapal mereka hanyalah kapal biasa. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mendapatkan kapal yang sangat kuat dan kokoh. Kapal itu bernama Oro Jackson. Nah, kapal ini bisa sekuat ini karena terbuat dari kayu terbaik di dunia yaitu Adam. Apalagi yang membuat kapal ini adalah pembuat kapal terbaik yaitu Tom Worker. Dari sini bisa disimpulkan kalau kapal Oro Jackson memang benar-benar bisa diandalkan. Tentunya juga sangat cocok untuk seorang bajak laut yang menyendang gelar Raja Bajak Laut. Roger Roger adalah seseorang yang sangat berpengaruh bagi para perbajak lautan. Mengingat dialah orang yang menjadi Raja Bajak Laut pertama di dunia setelah Joy Boy. Menariknya juga memiliki keperibadian yang sangat baik hingga dihormati oleh kawan maupun lawan. Namun tampaknya dalam kubu pemerintahan sendiri menentang Roger. Kenapa demikian? Roger berupaya untuk mengungkap kebenaran tentang abad kekosongan dan dunia. Hingga akhirnya Merin bisa mengeksekusinya di kemudian hari. Namun hari eksekusi itu malah mengakibatkan era bajak laut menjadi sangat pesat. Dikarenakan Roger berkata telah meninggalkan hartanya di salah satu tempat di pulau terakhir. Untuk kekuatan dari Roger tak banyak yang diketahui. Yang pasti memiliki tiga jenis haki sama seperti rally atau bahkan menguasainya. Dalam ceritanya seringkali Roger bertarung dengan orang yang kuat seperti Shirohige, Garp, Shiki, dan masih banyak lainnya. Dan itu menjadikan bukti kalau dia adalah orang yang sangat kuat. Terlepas dari semua itu Roger memiliki kekuatan yang spesial yaitu Voice of All Things. Dipercaya kekuatan tersebut bisa mendengar Pony Gleib dan Raja Laut. Rally Rally merupakan kru pertama yang ditemui oleh Roger. Pertemuan itu juga bukan kebetulan belaka. Dikarenakan itu sudah takdir dari mereka untuk bersama. Benar saja, selang beberapa tahun kemudian dengan dua orang tersebut tumbuhlah bajak laut yang sangat kuat. Saat-saat itu pula rally selaku wakil kapten sangat disegami oleh pemerintah maupun bajak laut. Dikarenakan dia memiliki tiga haki yang sangat hebat di usia muda. Momen itu terbukti dari menghentikan Marco hanya dengan satu jari saja. Artinya levelnya sudah sangat jauh berbeda. Perlanjut dari masa sekarang yang saat ini dalam segi kekuatan rally masih sangat tangguh. Bahkan seorang Admiral belum bisa menghentikannya. Dikatakan jika menghentikan rally harus membawa satu angkatan laut sekalipun. Mengingat dia adalah Raja Kegelapan. Dia dijuluki seperti itu karena memang kekuatan hakinya sangat kuat. Kozuki Oden Oden adalah seorang daimyo dari negeri Wano Kuni. Atau bisa kepala negara di pulau tersebut. Dalam kisahnya Oden ini adalah orang yang periang dan bersemangat. Apalagi jika melawan orang yang kuat darinya. Dengan sifatnya itu pula tersengaja bertemu dengan bajak laut Shirohige dan ikut berlayar pada kapal itu. Shirohige menerimanya karena Oden memanglah samurai yang kuat. Namun suatu ketika Oden hengkang dari kapal itu. Lantaran ia tertarik dengan Goldie Roger. Entah apa alasannya yang pasti Roger adalah orang yang kuat dan berpengetahuan. Meski yang ditunjukkan hanya sekilas itu saja, tetapi kekuatan yang diperlihatkan memang sangat kuat. Seperti dari mana dia berasal, kekuatannya itu berfokus pada pedangnya. Yang tak lain, ia memiliki dua pedang legendaris yaitu Enma dan Ame no Habakiri. Nah, pedang ini terbukti sangat kuat ialah saat berhasil melukai Kaido hingga membekas. Padahal di dunia ini belum pernah ada yang berhasil melakukannya. Walaupun dirinya sendiri. Tak hanya itu, ada fakta mengatakan kalau Oden juga berhasil mengalahkan babi raksasa hanya dengan sekali serang. Kenapa semua itu bisa terjadi mengingat pedang Enma bisa menyerap haki si pengguna? Dengan serapan tersebut maka serangan yang dihasilkan pun bisa sangat besar. Artinya pedang itu bisa dikatakan dengan hidup. Douglas Bullet Berbeda dari lainnya, Bullet diperkenalkan pada cerita non-canon pada The Movie Stampede. Diketahui ia memiliki buah iblis gasha-gasha nomi. Yang memungkinkan dirinya untuk membentuk berbagai besi. Faktanya pada bajak Lord Roger hanya singkat saja. Lantaran dijebloskan ke dalam Impel Down selama 20 tahun lamanya. Keberuntungan berpihak kepadanya karena jika Luffy tidak merusuh dalam penjara itu bisa jadi dirinya akan membusuk di sana. Berbicara soal kekuatan darinya sudah tidak diragukan lagi. Bagaimana tidak, gabungan tiga anggota generasi terburuk kewalahan melawannya walau sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Bagi pernah mengatakan kalau Bullet memiliki kemampuan hampir sama dengan Rally. Artinya memang benar, kalau dirinya sangat kuat hingga bisa menandingi generasi terburuk seperti mereka. Krokus Pada masa mudanya Krokus dikenal dengan seorang dokter yang sangat handal. Bahkan ia menjadi dokter terkenal pada masa itu. Tepatnya sebelum dirinya menjadi bagian dari anggota dari Roger. Krokus bergabung dengan Roger adalah ingin mencari teman bajak lautnya yang belum kembali. Beralasan ada seekor paus yang tetap menunggu bajak laut tersebut. Yang tak lain adalah bajak laut dari Brock yaitu rumbar. Yap, dalam kelompok tersebut tugas dari Krokus adalah sebagai dokter. Tentunya dokter pribadi dari Roger. Mengingat dalam masa itu Roger diketahui memiliki penyakit yang parah. Semenjak ada Krokus dalam kapalnya, Roger bisa terus maju sampai menemui tujuannya. Skoper Gaban Dari banyaknya cerita One Piece, mungkin hanya beberapa kali diperlihatkan. Pertama ialah pada saat setelah kematian dari Shirohige. Yang mana kehidupannya itu sepertinya tidak berurusan dengan bajak laut lagi. Tetapi masih saja terlihat kuat meskipun memiliki tubuh yang cukup kecil. Ternyatanya pada masa mudanya tidak seperti itu. Diperlihatkan sosok dari Gaban sangatlah gagah dan diperlengkapi dengan dua kapak. Sayangnya dalam beberapa momen belum diperlihatkan tentang kekuatan yang sebenarnya. Akan tetapi jika mengutip tentang perkataan dari Rally saat melatih Luffy, yakni Rally berkata ada seseorang yang juga ahli dalam Kenbun Shoku sepertinya di masa lalu. Bisa jadi yang dikatakan oleh Rally adalah Skoper Gaban. Mengingat Gaban dari dulu sering bertarung bersamanya. Mungkin itulah sejauh ini yang diketahui tentang karakter yang satu ini. Yang pasti Gaban adalah orang yang kuat. Mengingat kelompok dari Roger semua anak buahnya memiliki kemampuan masing-masing yang sama kuat. Inuarashi dan Nekomamushi Sebenarnya Inu dan Nekomu tidak bisa dikatakan sebagai anggota resmi. Mengingat mereka berdua berada di kapal Oro Jackson hanya karena mengikuti Oden saja. Dari masa kecil dari mereka berdua tak banyak diperlihatkan. Tetapi yang pasti mereka sangat kuat ditambah lagi berasal dari Sukuming. Selain itu Oden sendiri yang melatihnya bersama Akazayanain. Sebab itu mereka selalu mengikutinya dimanapun berada. Pertama kita bahas dulu dari kekuatan Inu dahulu. Inu adalah kesatria yang sangat kuat. Bagaimana tidak dia bisa menghentikan belalai dari Jack dengan mudahnya. Sedangkan kekuatan dari Neko juga tak jauh sama sepertinya. Bedanya Neko lebih berfokus pada cakaran kucingnya. Seperti yang diketahui meski pada masa kecilnya sering bersama. Namun entah mengapa setelah tumbuh menjadi besar dan kuat. Mereka saling bertengkar sampai saling membunuh satu sama lain. Beruntungnya sifat itu terhenti oleh Momonosuke yang menghentikan mereka berbuat seperti itu. Anak Magang Pasti kalian tahu dengan dua anak magang legendaris yang satu ini. Pada awal mulanya Shanks dan Buggy hanyalah anak magang di kapal ini. Tetapi setelah sekian lama bersama, mereka berdua menunjukkan potensialnya masing-masing. Apalagi Shanks yang semakin kuat. Terlebih lagi setelah bubarnya Bajak Laut Roger, Shanks mendirikan Bajak Lautnya sendiri untuk meneruskan tujuan dari Roger. Yakni menguak tentang dunia. Hingga secara mengejutkan bisa menjadi salah satu Yonko yang paling disegani. Sedangkan dalam sisi Buggy memang tidak seberuntung Shanks. Meski demikian Buggy telah mendapatkan buah iblis yang termasuk sangat kuat. Terlepas dari kekuatannya itu Buggy tetaplah lemah seperti dulu. Namun dalam segi keberuntungan tidak usah diragukan lagi. Bahkan dengan keberuntungannya itu dia bisa menjadi Shichibukai. Mungkin itulah informasi mengenai Bajak Laut dari Roger yang kami ketahui. Jika ada kesalahan informasi yang tertera, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.